Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathirun tayyiban Mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardo Asyadu ala ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Thumma amma ba'd Masalah Kirim pahala bacaan Al-Quran Baik berupa surah Al-Fatihah Atau surah Yasin Atau surat-surat yang lain Kepada Mayyid Itu sampai Sampai menurut Empat madhab Baik Hanafiah, Malikiyah, Syafiyah Dan Hanabilah Ya Dan Ini sangat kuat sekali Karena sudah merupakan kesepakatan Empat madhab Saya ingin Pada kesempatan kali ini Menukilkan Bahwa ternyata Syekh Ibn Taymiyah Dan murid beliau Syekh Ibn Qayyim Semoga Allah merindui dan merahmati keduanya Ternyata beliau berdua juga berpendapat Sampainya kirim Bacaan Al-Fatihah Kepada Mayyid Yang ini sangat kontras Dan berbanding terbalik dengan pengikutnya Taimiyun pengikutnya Terutama di negara kita Terutama di negara kita Yang kita cintai di Indonesia ini Kok sebagian Orang-orang yang Sering menjadikan Beliau berdua Supaya rujukan itu Tidak Mengindahkan pendapat ini Dan Mohon maaf Itu kesannya Ditutup-tutupi Atau bagaimana Karena faktanya itu Tidak masyur pendapat ini Di Sisi para pengikutnya Di Indonesia ini Allah Sebabnya apa Kami kurang tahu Ini akan Kita bacakan Syekh Ibn Taymiyah Rahimullah Dalam majmual fatawa Belum menyatakan Kata Syekh Ibn Taymiyah Sesungguhnya Mayyid itu Mengambil manfaat Dengan bacaan Al-Quran Yang di Hadiahkan Atau dikirim Kepadanya Sebagaimana Mayyid itu Juga bisa Mengambil manfaat Dari ibadah Maliyah Ya berupa Sotokok Atau yang semisalnya Yang diatas Namakan Dia Berarti Disini Sampai Karena Yantafi Intifa Mayyid itu Bisa mengambil manfaat Dari bacaan Orang hidup Yang dihadiahkan Kepada Kepada Mayyid Kepada dia Sebagaimana Ibadah Maliyah Misalnya Sodakoh Kita hidup Sodakoh Atas nama Orang yang sudah Wafat Bapak Ibu kita Kita sodakoh Misalkan Harta ini Diatasnamakan Pahalanya Untuk Bapak Ibu Kita Sampai Termasuk Bacaan Al-Quran Menurut Syekh Ibn Taymiyah Kemudian Imam Ibn Qayyim Dalam kitabnya Ar-Ruh Juga Menyatakan Sampai Beliau Rahimallahu Ta'ala Menyatakan Perkara yang paling utama Yang dihadiahkan Kepada seorang Mayyid Itu adalah Sedekah Kemudian Istighfar Kemudian Doa Kemudian Haji Atas nama Orang yang sudah Meninggal Mayyid Ada pun Membaca Al-Quran Kemudian Menghadiahkan Pahala Bacaan itu Kepada Mayyid Secara Totowo Secara Sunnah Anjuran Tanpa Ada Imbalan Pungutan Atau Imbalan Untuk Yang membaca Maka ini Akan Sampai Kepada Mayyid Sebagaimana Sampainya Pahala Puasa Dan Haji Kepada Mayyid Ya ini Di mana Di Kitab Ar-Ruh Dalam Kitab Ar-Ruh Kemudian Di tempat Lain Masih Di Kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Menambahkan Wal-Aul Ayan Wiyah Indah Al-Fi'li An-Nahal Mayyidi Walayustarotu At-Talafudu Bidharika Dan Lebih Utama Itu Untuk Meniatkan Ketika Akan Melakukan Perbuatan Itu Membaca Al-Quran Itu Diniatkan An-Nahal Mayyid Bahwasanya Bacaan Quran Itu Tadi Nanti Akan Dihadiahkan Kepada Mayyid Diniatkan Sejak awal Ketika Akan Membaca Misalkan Ada Seorang Baca Al-Fatihah Ilah Hadratiruh Atau Ilah Ruh Fulan Atau Ilah Hadratiruh Fulan Al-Fatihah Misalkan Atau Yasin Diniatkan Sejak awal Kata Siapa Ibnu Qayyim Rahim Allah Ta'ala Dan Tidak Disyaratkan Melafatkannya Maksudnya Tidak Disyaratkan Melafatkannya Itu Kalau Enggak Dilafatkan Enggak Sampai Atau Enggak Boleh Juga Boleh Tidak Yang Penting Niat Hatinya Sudah Berusaha Untuk Menghadiahkan Pahala Itu Kepada Mayyid Ini Nukilan Dari Dua Imam Ini Dan Saya Sengaja Tidak Membahas Terlalu Panjang Lebar Dari Hanafiyah Malikiyah Syafi'i Dan Hanabilah Tapi Intinya Empat Madhab Ini Berpendapat Sampai Bacaan Atau Hadiah Bacaan Quran Kepada Mayyid Termasuk Madhab Sampai Ya Walaupun Dalam Madhab Internal Madhab Syafi'i Tadu Dua Ada Yang Menyatakan Sampai Secara Mutlak Ada Yang Menyatakan Sampai Dengan Syarat Dengan Cara Didoakan Atau Dengan Metode Doa Jadi Membaca Quran Dulu Kemudian Berdoa Bara Allah Untuk Menyampaikan Pahala Bacaan Ini Kepada Mayyid Tapi Intinya Sampai Juga Dan Ingin Kami Sengaja Disini Menyampaikan Dua Pendapat Imam Ini Karena Dua Imam Inilah Menjadi Rujukan Sebagian Kawan-kawan Kita Di Indonesia Ini Yang Semoga Lebih Mudah Untuk Diterima Ya Dan Amat Sangat Tidak Mungkin Mereka Tentu Kemudian Akan Berani Melaybeli Ibn Daimiyah Ibn Qayyim Sebagai Ali Bid'ah Atau Perfatwatan Padalil Dan Selusnya Ya Semoga Ini Menjadi Tambahan Wawasan Untuk Kita Sekalian Bahwasannya Amaliyah Kau Muslimin Di Indonesia Bahkan Dunia Ya Jumhur Muslimin Di Dunia Ini Mengamalkan Hal Ini Dan Meyakini Hal Ini Itu Sudah Bersama Para Imam Besar Para Imam Madhab Yang Empat Bahkan Juga Termasuk Di Dalamnya Syekh Ibn Daimiyah Dan Syekh Ibn Qayyim Rahimahum Allahu Semoga Allah Merahmati Keduanya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh